Proyek reduksi banjir atau floodway di Jalan Bunga Asoka, Kecamatan Medan, Selayang mendapat penolakan dari warga karena belum ada kesepakatan kompensasi antara warga dan Pemku Medan. Sebelumnya, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menawarkan relokasi atau bantuan sosial kepada pedagang, namun tak satu pun disepakati. Pedagang bernama Cico menjelaskan, bantuan yang ditawarkan senilai 500 ribu rupiah tak sebanding karena pihaknya harus tutup selama lima bulan. Harap pedagang jangan ini juga karena kita masih dalam tahap negosiasi ini tapi pasti kami akan terus berkoordinasi ke Pemku Medan. Kemarin dijanjikan kapan nih Pak mereka mengumumkan hasil negosiasinya tadi? Belum jelas tetapi perkataannya segera. Pengamatan wartawan Tribun Medan, lokasi proyek Flatway sudah ditutup total. Pengendara diminta mencari akses alternatif. Camat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz menyebut, 60 pedagang sudah terdata untuk menerima kompensasi dari Pemku Medan. Namun jenis kompensasi belum diketahui karena tuntutan pedagang yang beragam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.